Total 2.916 jemaah haji asal Provinsi Jambi pulang ke Jambi, sedangkan dua jemaah masih berada di Madinah karena mengalami sakit. 253 jemaah haji kloter 26 BTH asal Provinsi Jambi selasa pukul 3 dini hari tiba di Asrama Haji Provinsi Jambi. Para jemaah kloter terakhir tersebut tiba menggunakan 7 bus dari Bandara Sultan Tahajambi. Sebelumnya, jemaah haji kloter 26 datang dari Batam menggunakan dengan dua penerbangan. Sekiranya pukul 4 pagi, jemaah haji disambut langsung oleh Ketua Kloter 26 kepada petugas PPIH Provinsi Jambi yang diwakili oleh Karokes Ramaseda Provinsi Jambi. Penyambutan dilakukan dengan pengalungan bunga serta penyerahan bendera merah putih. Secara resmi, jemaah kloter 26 dari Salongun dan Kota Jambi diterima petugas PPIH Jambi untuk diserahkan ke kabupaten dan kota masing-masing. Pantawan Cek TV, beberapa para jemaah haji yang datang dan berasal dari suku Bugis tampak menggunakan pakaian adat. Baik laki-laki dan perempuan mereka sudah menggunakan pakaian adat dari Tanah Suci maupun saat tiba di Batam. Setelah proses pelepasan sebanyak 48 jemaah asal kota Jambi, langsung pulang dijemput masing-masing pihak keluarga. Sedangkan 218 jemaah asal Sarolangun menyempatkan sholat sumbuh sebelum pulang ke kabupaten Sarolangun. Beberapa jemaah haji merasa bersyukur telah pulang ke Jambi dengan selamat. Mereka berharap bisa menjadi haji dan hajah yang mabrur. Seperti diungkapkan Alif, seorang mahasiswa Universitas Jambi yang masih berusia 19 tahun. Susah menyandang gelar haji, Alif bertekad untuk terus memperbaiki diri. Kalau perasaan, ya saya pergerakan perasaan merasa senang, sangat bersyukur. Saya berterima kasih kepada orang tua, yang mana orang tua telah mendapatkan saya. Usia saya lebih muda, jadi Alhamdulillah, ibadah haji kan ibadah fisik. Jadi, untuk laksanakannya saya tidak terlalu merasakan banyak kendala-kendala. Karena yang kena fisik, karena saya Alhamdulillah masih muda, jadi ya untuk fisik saya Alhamdulillah masih muda. Sementara itu, Kabit Haji Penyelenggara Haji dan Umroh Abdullah Saman mengatakan, total jemaah haji yang pulang berjumlah 2.916 orang. Dua orang sedang sakit dan dirawat di Madinah. Kemudian dua orang dirawat di Batam dan dua orang lainnya ikut menjaga jemaah yang sakit di Batam. Kalau yang di Madinah, itu biasanya sekolah kami memang tanggung jawab pemerintah pusat nanti, yaitu Kementerian Pusat akan mengantar langsung jemaah tersebut. Yang pertama tentu dari Madinah itu akan di bawa ke Jakarta, jika sudah mungkin kan dari Jakarta akan langsung diantarkan ke Jambi. Itu merupakan tanggung jawab pemerintah yang mengantarkan sampai ke embarkasi antara Jambi ini. itu salah satu seperti itu dan tonton yang lalu juga ada yang seperti itu katakanlah sudah sekian bulan mereka sakit di sana, belum juga pulang-pulang dan akhirnya dipulangkan ke sini sudah dalam keadaan sehat, tetapi sampai di Jambi kemudian drop kembali sampai di Jaya Harta dia drop diobat lagi, sudah sehat dibawa ke Jambi, sampai ke Jambi drop kembali kemudian pada saat itu, ya ajal beliau memang tidak sampai ke rumah, tetapi hanya sampai di Jambi, akhirnya meninggal di Jambi, itu salah satu yang seperti itu